Judi, wew, ternyata telah berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Menkominfo Budiari bahkan telah menutup 1 juta situs judi online. Dan juga meminta masyarakat untuk aware atau cepat ikut dalam memberantas di lingkungan keluarga maupun di sekitarnya. Terutama untuk judi online ini. Emang sudah separah apa sih judi online di Indonesia? Perputaran uang judi online meningkat pesat dari tahun ke tahun mencapai 81 triliun rupiah. Judi slot telah merugikan masyarakat hingga 27 triliun rupiah per tahun. Korbannya diincar merupakan masyarakat dengan penghasilan rendah bahkan anak-anak dan ibu rumah tangga. Tingginya angka kemiskinan dan penghasilan yang rendah membuat masyarakat dengan mudah teriming-iming mendapatkan uang mudah dengan judi online. PPATK mencatat banyak warga Indonesia berpenghasilan di bawah 100 ribu rupiah per hari bermain judi online. Padahal pendapatan 100 ribu rupiah bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti membeli susu anak. Namun akhirnya uang ini lari ke pihak judi online. Judi online kian digemari masyarakat karena selain mudah diakses, sejumlah artis dan influencer dianggap turut mempromosikan judi online. Yang terbaru, seorang selebgram berinisial SZM ditangkap polisi, ditetapkan sebagai tersangka karena mempromosikan judi online. Gak cuma masyarakat umum ternyata badis yang menjadi korban judi online. Pejabat yang harusnya memberantas judi online justru ketahuan bermain judi. Seperti anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega yang kedapatan bermain judi online di tengah rapat paripurna. Sampai gubernur nonaktif Papua Lukas NMB yang berjudi sampai ratusan miliar rupiah namun tidak pernah untung. Selain bikin kantong kosong, ternyata banyak sekali dampak yang luar biasa bagi pelaku judi online. Mulai depresi hingga bunuh diri, mencuri, membunuh, kemudian bangkrut, bahkan sampai kebocoran data beribadi. Kominfo klaim sudah memblokir 1 juta situs slot judi online setiap harinya. Kominfo melakukan pemutusan akses terhadap 1.500 hingga 2.000 situs dan puluhan aplikasi. Pada akhirnya judi tidak merupakan solusi untuk mendapatkan uang, bahkan bisa membuat kita lupa diri. Ingat kata Bang Roma Irama, kalaupun kau kaya, itu merupakan awal dari kemiskinan. Wow!